Kita dengarkan tentang sanggahan terhadap teori evolusi. Teori evolusi itu ada dua ya yang menggagasnya. Yang pertama lamar namanya. Yang kedua Darwin. Halo, bisa didengarkan. Bagaimana suara ya? Jadi si Darwin, dia-dia memakai evolusi itu namanya Natural Selection. Benar dengar? Natural Selection. Artinya seleksi alam. Yang disebut dengan Survival of the Fities. Benar dengar? Survival of the Fities. Artinya teori persaingan. Jadi dalam evolusi tadi, siapa yang menang dalam persaingan, dia akan eksis. Siapa yang kalah dalam persaingan, dia akan kehilangan. Jadi digambarkan, kalau di buku IPA SMA itu, dicontohnya itu jerapah ya. Jerapah. Jadi jerapah itu ada yang panjang lehernya, ada yang pendek. Itu masih anak-anak, Pak. Hah? Pendek. Gimana? Jerapah itu mungkin masih anak-anak, Pak. Jadi, bervariasi apa ini, jerapah. Ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek. Jerapah yang lehernya panjang, dia eksis karena dapat makanan yang banyak. Jerapah yang lehernya pendek, dia kekurangan makanan. Dalam teori seleksi alam, dia tersisih. Yang leher pendek ini, airnya mati. Karena sifat unggul dari yang leher panjang tadi, diwaiskan kepada keturunannya. Sehingga dia bertahan. Itu namanya natural selection. Seleksi alam. Nah, itulah evolusinya Darwin. Seleksi alam. Berbeda dengan lama. Kalau lama, menurut dia, suatu peralatan tubuh yang sering dipakai, dia akan semakin semakin eksis, semakin kuat. Jadi, kalau jerapah itu tadi, kalau menurut laman, awalnya pendek semuanya. Semua leher dari jerapah tadi. Tapi, ada yang selalu memakai kepalanya untuk menganjurkan lebih tinggi. Lebih tinggi. Akhirnya, lehernya bertambah banyak. Karena suatu peralatan di tubuh yang selalu kita gunakan, dia akan aktif. Peralatan yang jarang dipakai di tubuh kita makin mengecil. Itu sebabnya tangan kanan kita lebih kuat daripada tangan kiri. Karena kita lebih banyak menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri. Tapi, kalau dari kecil, kita latih tangan kiri terus. tangan kanan tidak, maka tangan kanan kiri lah yang eksis. Itu teori laba. Jadi, bukanlah yang pendek leher itu mati, lalu yang leher panjang juga tidak. Karena banyak dia menggunakan yang lebih tinggi, dia bertahan hidup, dan lehernya akan bertambah panjang. begitu juga evolusi kuda. Kuda itu menurut penelitian tentang fosil, itu besarnya sebesar kucing dulu. Ontah juga sebesar kucing. Dan jarinya dulu lima, kuda itu. Ontah juga. Dulu jarinya lima. Tapi karena dari yang lima itu selalu yang di tengah yang dipakai, air yang di tengah tadilah yang membesar. Jadilah kuda tadi satu. Satu saja terlalu kuda itu. Yang lainnya atropsi istilahnya. Artinya mengecil-mengecil lama-lama hilang. Begitu juga tikus yang di dalam gua. Tikus biasa. Tapi karena dia di tengah dalam gua, tidak memerlukan mata. Jadi matanya ini tidak berfungsi. Diwariskan kepada keturunannya. Lama-kelamaan keturunan berikutnya tidak punya mata. Jadi ada tikus tertentu di dalam tanah. Dia tidak memerlukan mata. Dia hanya memerlukan hidung penciuman dan perasa. Jadi kalau dia mau makan jancing, dia melalui penciuman saja. Dia tidak memerlukan mata. Tapi kalau dia nanti sudah keluar dari gua, matanya yang kecil akan sering digunakan, matanya yang dia akan besar kembali. Jadi suatu benda di dalam tubuh manusia atau tubuh hewan yang sering dipakai, dia akan eksis dan semakin dinamis. Suatu peralatan tubuh yang jarang dipakai, dia akan atropsi, semakin mengecil lama-lama semakin hilang. Begitu juga dengan otak manusia. Kalau otak manusia sering dipakai, dia akan membuat filter. Kalau jarang dipakai, dia akan mengecil lama-lama hampir-hampir tak punya otak. Tujuan itu tidak punya otak. Kenapa? Otaknya ada, cuma jarang dipakai, akhirnya dia semakin mengecil, dan akhirnya tidak berguna. Karena itu kita dianjurkan, kalau kalian nanti punya istri, dua punya istri yang cuma belum? Kalau punya istri, waktu hamil, itu dilatih istri, atau apa, untuk banyak membaca, buat kue, atau latihan, misi KTS yang lainnya. Karena otaknya akan berfungsi, atau main catur boleh? Main catur. Nah, itu. Nanti akan turun kepada anak. Anaknya nanti, otaknya itu akan berfungsi secara baik. Dan itu rahasia, rahasia kepintaran orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu terpintar di dunia? Pergilah orang Amerika meneliti ke Israel. Apa yang dikerjakannya? Rupanya yang pertama selalu mendengar musik. Jadi musik itu rupanya merangsang kecerdasan. Setiap orang yang cerahkan itu suka musik. Orang beneran tak suka musik. Nah, tapi musiknya ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, ada tingkat tinggi. Kalau gitar itu sampai 4 oktap gitu ya. Nah, itu 4 oktap. Nah, tuh. Ya kan bisa gitar? 4 oktap. Kalau gambus, itu cuma 2 oktap. Jadi kalau kita memainkan gambus, cukup buah jadinya saja. Tapi kalau gitar, itu seluruh jadinya dipakai. Kecuali ini. Bapaknya kelingking ya. Karena ABCD-nya itu, sampai di dinding itu, meleking gitu ya. Kecil. Biola dipakai begitu. Dan Bapak dulu memang pemain musik. Dulu. Gitaris itu, Pak. Ya. Tapi setelah tuanya-telahnya jaga pula. ABCD-nya saya jadi vlogger, Pak. Hah? Saya jadi vlogger, Pak. Jadi youtuber, Pak. Tapi nyanyi masih serta, Pak. ABCD-nya. Serena, sustra. Coba, kena nyanyi. Orang yang suka menyanyi itu orang pister. Iya, gitu. Kenapa? Karena otaknya berkembang. Oke, Pak. Orang yang tak menyanyi itu, otaknya tak berkembang. Itu sebab banyak dokter-dokter jadi penyanyi, kan? Banyak. Karena dia, kita menanyi terlepas. Nah. Terus, sedikit lagi ya. Sebelum dilacakan ini. Kemudian, kalian mungkin pernah dengar kisah nyata di India. Seorang anak yang bernama Mowgli. Pernah dengar ya? Berapa? Nah. Tidak, Pak. Berapa? Nah. Kesimpulannya, ambil inti aja di situ, Pak. Jadi, Mowgli tadi ketika dia minum air di Dunai, dia menikmati irama musik India. Sedangkan Serigala Senjala yang berpimpinnya tidak menikmati sekali. Kenapa? Mowgli ini tadi, walaupun dia enggak sekolah, tinggal dalam tapi dia cerdas. Sehingga dia menikmati seni. Nah. Jadi, orang-orang yang pintar itu dia harus didengarkan musik. Mulai dari apa? Mulai dari ibu hamil, itu didengarkan suara-suara musik. Kalau tidak ada musik, bagi orang Islam dengan penaja selawan atau ngaji, nanti namanya yang boyang buat. Itulah tentang interaksi antara namun hidup dengan lingkungannya. Nah, sedikit lagi. Jadi, yang membantah teori Darwin itu yang baru-baru ini yang paling kuat namanya Harun Yahya. Mungkin kalian ada yang mengopi. Harun Yahya. Kenapa? Karena Darwin tidak mengakui adanya manusia dari Adam. Karena Adam itu datangnya secara spontan. Aristoteles menyebutnya dengan generasio spontane. kehidupan ini lahirnya secara spontan. Tidak perlu bertahap. Kalau ditanya orang kepada kalian, mana yang duluan ayam daripada telur? ayam. Ayam, Pak. Ayam, Pak. Ayam, Pak. Alasannya? Pak. Pak. Kalau itu sudah terbukti cari India, Pak. Saya akan pakai menurut agamanya, Pak. Ayam, ayam, Pak. Wah, alasannya? Karena agama lebih banyak. Coba. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Wah, bagaimana? Nah, kayaknya begini, Pak. TV. Masa TV. Terus. Bukan cuma menciptakan apa, Pak. Memang hidup, Pak. Jadi, makhluk hidup itu termasuk ayam. Jadi, dalam dunia agama pasti ayam duluan, Pak. Tapi kalau pikiran apa, Pak? Sains? Ya, sains. Ayam. Empat juta seru. Betul. Wah. Ya. Ayam, Pak. Hah? Tidak, Pak. Wah, telur dia akan matas. Kalau tidak, dia rangi. Ya. Jadi, secara ilmiah, kalau ditanyakan mana yang duluan telur dari ayam, itu tergantung dari suasananya. Jadi, kalau awalnya, seluruh makhluk hidup itu dari benih. jadi telur itu adalah merupakan benih. Jadi, benih dulu, nanti setelah dia bertemu dengan udara di bumi, baru dia bertumpang. Dan benih-benih itu dia terbang di udara. Dan ada yang mencoba. Louis Pasteur namanya, yang dari Rusia, mencoba, betulkah dari udara ini ada makhluk hidup? Dia coba, kan itu suatu kuang dari daging. Kalau diletakkan saja, itu akan datang di dalamnya banyak makhluk hidup. Jadi, ada Louis Pasteur, ada namanya Pasquaredi, telah mencoba asal-usul kehidupan melalui percobaannya. Itu hanya menjawab sebahagian dari asal-usul alam semesta atau asal-usul kehidupan manusia. Hanya sebagian terjawab. Sebagian yang perlu. Nah, yang pada malam hari ini kita akan mendengar teori evolusi Darwin itu ada yang membantah. Jadi, dimanakah hasil bantahannya itu? Terutama yang membantah itu namanya Harun Yahya. Kita dengarkan kawan kalian untuk membacakan. Ibu seterah. Wah, ini siapa ini? selain perkataan ada tentang tromosom ini Putra Riau utama mana? Ada? Ada? Ini bantahan ilmiah terhadap direvolusi Baca ketiga putra Riau Buka putra Sombar ya? Putra Riau Walaupun lahir Tiga ya Pak Tiga saja Oh iya Oh iya Tidak 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 Pada prinsipnya malam hidup memiliki daya tahan tubuh untuk melawan mutasi yang terjadi secara besar-besaran yang disebut juga sebagai kanker Manusia sendiri memiliki mekanisme tingkat sel untuk melawan perubahan yang ekstrim itu sel natural killer Kalau diketahui oleh para ahli bahwa sel ini mampu mempulwosit dalam kurung memakan sel kanker agar tidak mengalami perkembangan lebih lanjut Mutasi sel terbesaran sama dengan sel kanker Dua Teori Abiogenesis Modern Abiogenesis Yang tidak valid yang dikemukakan oleh para ilmuwan pendukungnya Dimana diketahui dalam penelitian in vitro bahwa bahan-bahan kimia dalam tabung yang dipijarkan dengan tegangan tinggi akan menghasilkan asam amino dan skrobosa yang argonik Berdasarkan analisis saya dengan berbagai bahan kimia di sekitar kita memang dapat dibentuk serupa dengan zat organik yang alami akan tetapi hal ini hanyalah sintesis belaka alias tiruan Zat yang disintesis ini tidak sama dengan bahan organik aslinya Kesamaan antara keduanya tidak murni 100% dan apabila bahan sintesis ini masuk dalam tubuh maka organik organisme tersebut lama-kelamaan akan mengalami gangguan metabolisme kanker dan kematian 3 mutasi itu normal akan tetapi ada batas-batasnya apabila mutasinya terletak pada perubahan struktur dan urten basah saja itu nomor berapa itu? nomor 3 pak nomor 3 lanjut sekitar ini normal keadaan inilah yang menyebabkan perbedaan ciri-ciri fisik antara spesies dalam kurun perbedaan ras akan tetapi jika yang terjadi adalah penambahan atau pengurangan jumlah gen dan kromosom misalnya hal ini akan menyebabkan kelainan kecacatan yang sifatnya permanen dan merugikan organisme itu sendiri pengurangan dan penambahan jumlah gen dan kromosom tidak pernah memberikan keuntungan bagi organisme jawab oke silahkan tepuk tangan dan tepukkan semua oke satu-satunya putraria dalam bakal ini terus kita minta yang mengacakan ini Dali Apriandi tanda laku boleh ya